Rahasianya adalah Itu menjadi sebab orang itu jika melakukannya Dia akan sengsara hidupnya Dia akan celaka hidupnya Dia tidak akan Bahagia bahkan merana hidupnya Di dunia sampai di akhirat Dan itu harapannya setan Sehingga Bukan berarti setan tidak tahu Sangat tahu Bahkan meliputi sekali Karena mereka itu Sudah diajarkan Kalau kita Kalau kita dapatkan ya Universitas yang terbaik di Indonesia Itu satu bulan itu paling banyak Bikin seminar ya Empat kali, lima kali Sampai sepuluh kali Tapi kalau setan itu Dengan para bawahannya Mereka itu membuat diklat Dan seminar itu hampir setiap hari Mereka membuat diklat Bikin seminar Untuk apa? Bagaimana cara menjelumuskan manusia Sehingga tahu betul Mana larangan Allah Mana larangan Nabi Muhammad Mana sebab-sebab sengsara Mana sebab-sebab yang merana Bikin merana kepada manusia Itu mereka tahu betul Schedulnya jelas Siapa yang akan melaksanakannya jelas Bagaimana teori pelaksananya jelas Dan kapan dilaksanakan Itu jelas Sehingga sampai-sampai dikatakan Di antara yang diketahui oleh Setan ya Kata Nabi Muhammad SAW Kalau sumam ada seorang Ahli ibadah Tapi makanannya haram Alim Tapi makanannya haram Apa kata ngga setan itu Biarkan saja Biarkan Enggak usah diganggu Enggak usah dijelumuskan Biarkan saja Kenapa? Karena dia tahu Ibadahnya yang diterima Alhamdulillah Coba lihat Itu tahu Itu diajarkan Sama anak buahnya Nah Oleh karena rahasinya disini Setiap larangan Disitu banyak setan Kenapa? Karena sudah Iblis sudah mempelendingnya Ini akan menjadi sebab Perananya manusia-manusia itu Dan mereka harus semua merana Mereka harus semua sengsara Mereka harus semua berdosa Mereka harus semua tidak mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Kalau mereka mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Mereka akan bahagia Aku tidak mau mereka bahagia Mereka harus sengsara Dari sakit dendamnya Iblis kepada mereka Manusia